Nah pemirsa, apa jadinya jika pelukis menangkap pesan kehidupan kota Jakarta? Jawabnya ada dalam pameran lukisan Electro Tribal karya Harry Suhastono. Harry mengajak DJ Romy untuk unjuk kebolehan dalam pembukaan pamerannya. Kota Jakarta menawarkan dinamika kehidupan yang menarik untuk dieksplorasi, menjadi bahasa seni. Tengok pameran lukisan karya Harry Suhastono di Pillow Artspace Kemang. Harry mencoba menceritakan kehidupan Jakarta dalam lukisan-lukisan abstraknya. Memilih judul Electro Tribal, Harry menggunakan cahaya sebagai simbol hingar-bingar Jakarta yang dilahirkan dari aliran elektronis. Permainan warna dalam lukisan Harry memberikan ruang bagi penikmat lukisan untuk berimajinasi pada ranah realitas abstrak ibu kota yang kadang terlupakan. Pemaknaan-pemaknaan sulit khas lukisan abstrak menjadi multi-interpretatif tergantung pada pengalaman masing-masing penikmat lukisan. Ini sesuatu yang lain, sesuatu yang baru dengan keberaniannya. Dia mengusung background tradisi pada umumnya pada zaman sekarang. Dia bisa mengekspresikan, menyatukan dalam satu kemasan pameran. Dalam pembukaan pamerannya, Harry mengajak DJ Romy unjuk gigi dengan teno musiknya sebagai salah satu ikon kehidupan kosmopolitan. Karena saya mengambil tema ini karena lingkungan, lingkungan kita yang biasa kita lihat sehari-hari ini sudah banyak hal-hal tribal yang masuk metropolitan ini. Seperti persing, tato, dan fashion, apa saja. Jadi sangat menarik untuk kita amati, untuk kita bisa tuangkan ke dalam karya-karya. Kuatnya hubungan Harry dengan musik terlihat jelas dalam lukisan-lukisannya yang sangat berani memainkan warna seperti hentakan-hentakan ritme musik. Eka Hariwibawa, Anastasia Novianti, Nasrullah Metro TV Ya ternyata tidak hanya lukisannya, tapi rambutnya juga tribal. Oke. Terima kasih telah menonton!